Intro Halo Football Lovers, bagaimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere Pada video kita yang cukup singkat ini beradar, kita akan membahas Dari pemain yang paling dipercayai oleh Kot Sintayong Hingga Elkan Magot Yang menghianati Timnas Indonesia Inilah berita dari Timnas Everywhere Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut Yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami Terima kasih Oke brother, Kot Sintayong nampaknya menempati janjinya Untuk melakukan perubahan besar-besaran saat Timnas Indonesia melawan Nepal Timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan Nepal dengan skor 2-0 dalam laga Uyicoba Jalan kualifikasi Piala Asia U23 Pada Jumat 22 Oktober 2021 di Hisor Central Stadium Tajikistan Dua gol kemenangan Timnas Indonesia U23 dicetak oleh Hanis Lagara dan Witan Suleman di babak kedua Kemenangan ini brother tentunya membuat Timnas Indonesia semakin siap menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Asia U23 Yang akan digelar pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2021 mendatang Pada laga melawan Nepal Sebanyak 27 pemain dijajal oleh Kot Sintayong Sejak awal, pelatih asal Korea Selatan itu menurunkan starting line-up yang jauh berbeda dari pertandingan melawan Tajikistan 4B Timnas Indonesia diisi oleh Irsan Lestaluhu, M. Firly, Komang Tri, dan Bayu M. Fikri Di lintengah, Muhammad Kanu diplot sebagai kapten ditemani Eka Febri dan Beka Putra Sedangkan tiga trisula depan diserahkan kepada Nathanael Siringo-Ringo, Febi Eka, dan Taufi Hidayat Pertandingan baru berjalan 32 menit Tiga pergantian pemain sudah dilakukan oleh Kot Sintayong Beka Putra, M. Firly, dan Nathanael Siringo-Ringo digantikan oleh Ronaldo Kuate, Komang Tegu, dan Genta Alparedo Lalu pada jeda babak pertama, rombongan pergantian pemain juga dilakukan oleh Kot Sintayong Nama-nama Asnawi Mangku Alam, Rizky Rido, Pratama Arhan, Rahmat Irianto, Gunan Sarman Doen, Bagus Kahfi, Witan Suleman, Hanis Sagara, dan Ramai Rumah Kik masuk ke dalam lapangan Pergantian di babak kedua ini bisa dibilang cukup sukses Karena gol-gol kemenangan Timnas Indonesia lahir dari kedua pemain yang masuk Yakni Hanis Sagara dan Witan Suleman Pergantian pemain berlanjut pada menit ke-61 dan 87 Alfeandra Dewangga masuk pada menit ke-61 menggantikan Komang Tegu Sedangkan pada menit ke-87 Marcelino Ferdinand, Rabbani Tasnim, Subhan Pajri dimainkan Pada laga melawan Nepal, tersisa dua keeper yang tak dimainkan Yakni Muhammad Fiandi dan Akhil Safi Dalam dua laga terakhir, Brother Kotsin Taeyong mempercayakan gawang Timnas Indonesia U23 Dijaga oleh keeper Hernando Ari Maka Hernando Ari lah jadi satu-satunya pemain yang tampil penuh dalam dua laga Timnas Indonesia U23 Mungkinkah, Brother, keeper milik persebaya Surabaya itu Mengunci penjaga gawang pilihan Kotsin Taeyong Patut kita tunggu hingga laga melawan Australia Di balik kemenangan Timnas, ada berita heboh lainnya, Brother Kabar tersebut datang dari pemain keturunan Yakni Elkan Bagot Rupanya, Brother, Elkan Bagot yang kini bermain di Klub Liga Inggris Ipsuikton Menolak tampil bersama Timnas Merah Putih Hal itu disampaikan langsung dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang merasa kecewa atas pilihan pemain yang sempat berseragam Timnas Indonesia U19 tersebut Iwan Bule sejatinya mengatakan bahwa PSSI sudah menghubungi pemain keturunan Indonesia itu untuk bergabung ke skuad Garuda beberapa kali Namun, Brother cukup disayangkan Elkan Bagot sepertinya menolak untuk kembali membela Timnas Indonesia Meski begitu, Brother Iwan Bule selaku Ketua Umum PSSI tidak mempermasalahkan penolakan dari Elkan Bagot Sebab dirinya yakin masih banyak pemain-pemain bintang yang bersinar dan dapat membela Tim Merah Putih di masa mendatang Nah, Brother, bagaimana tanggapan kalian dengan pemain kepercayaan Coach Sintayong hingga Elkan Bagot yang menolak membela Timnas? Tulis di kolom komentar